Halo guys, welcome back to my channel Digger dengan saya Dimas Jadi kali ini kita bakal ngebahas lagi itu Handphone Poco F3 Dimana disini handphone Poco F3 Kemarin kita sudah ngebahas yaitu Tentang kecerahan di bawah matahari Jadi di bawah sinar matahari itu Kecerahannya seperti video saya sebelumnya Gak usah saya bahas lagi disini Jadi disini saya bakal ngebahas yaitu Green Tint Ada sih yang lebih masalah lagi daripada Green Tint Jadi Di Poco F3 ini Saya jujur aja sih Saya makanya puas banget, enak banget Kameranya juga bagus Tampilannya juga enak, bening banget, lancar Dan buat yang nanyain tentang Green Tint, Green Tint, Green Tint, Green Tint Itu saya gak terlalu masalah sih sama Green Tint Jujur aja ya Itu memang di Di Facebook juga, di grup banyak banget tuh Green Tint, gacha, gacha Itu saya juga gak terlalu masalah sih Karena dari Poco F2 Pro Dan ROG 3 Dan Samsung juga ya Gak tau lah Samsung berapa yang lebih rinciannya Yang jelas semua itu hampir kena Green Tint guys Bahkan OnePlus juga Ada yang kena Green Tint ya Jadi Di Poco F3 ini Apalagi dengan harga segini Dengan chipset Snapdragon 870 Saya rasa Green Tint bukan terlalu jadi masalah ya Soalnya Green Tint itu kalau misalnya Nampilin yang warna hitam Atau abu-abu yang gelap aja sih Yang dia bakalan nampak Gak terlalu masalah Ada sih yang lebih masalah daripada Green Tint Yaitu Black Rush Dimana Black Rush itu Yang kalau kita nonton video Atau yang Kita nonton gambar Atau yang nampilinnya Antara Abu-abu dan hitam Itu Gambarnya pecah ya guys Jadi bisa kalian lihat disini Di video ini Yang gampangnya Kalau misalnya kalian punya Poco F3 Kalian nonton aja Videonya ini Lagu Pamungkas Todobon Coba nonton aja Disitu kalian bisa ngeliatin Kalau layarnya itu Black Rush ya Jadi pecah-pecah Seperti yang saya tampilin ini ya Jadi pecah-pecah seperti itu guys Disini saya bandingin dengan IPS IPS aman Lancar Gak ada pecah-pecah Itulah kelemahannya Salah satunya AMOLED ya Jadi itu menurut saya Masalah yang lebih parah sih Dibanding Green Tint ya Ya bisa aja sih Nanti update-update-update Lama-lama itu bisa Agak-agak Ngestabil Gambarnya agak stabil ya Bukan berarti sembuh Itu agak stabil Jadi itulah Kekurangannya AMOLED Mungkin itu kenapa Apple iPhone 12 Atau Huawei sendiri Ngambil Layar yang OLED Bukan AMOLED ya Karena AMOLED mesti Seperti itu ya guys Super AMOLED juga Apalagi sekarang Dynamic AMOLED Saya bandingin dengan Si Redmi Note 10 Untuk videonya Lebih baik Di Redmi Note 10 guys AMOLEDnya Redmi Note 10 Kalau yang nonton video yang tadi Lagu yang tadi itu Itu lebih bagus ini lagi Black Rushnya gak nampak sih Gak nampak parah sih Jadi itu bukan Green Tint guys Itu memang Gimana ya Itu memang AMOLED Emang seperti itu ya Jadi buat kalian yang Maka AMOLED Samsung Yang spek-spek tingginya gitu ya Bisa jadi juga sih Dan menurut saya juga Karena kita biasanya Maka Xiaomi itu layar IPS Jadi kita setelah Langsung memakai Yang layarnya AMOLED Jadi berasa banget ya Bedanya ya Jadi terasa banget Kalau banyak kekurangan Green Tint lah Inilah Itulah Apalah Segala macam lah ya Jadi menurut saya Untuk Black Rush Screen Blending Atau hitam yang pecah Atau warna yang pecah Itu Menurut saya itu Masalah lebih Lebih besar Dibanding Masalah Green Tint Jadi gimana menurut kalian Mungkin katanya Update berikutnya Bakalan semuanya Bakalan diperbaiki Oke lah guys Jadi cukup sampai disini dulu Apabila ada yang kurang Bisa komen aja Nanti kita sering-sering bareng Oke Thanks for watching Jangan lupa bantu like dan subscribe See you later Goodbye Dadah